Assalamualaikum sahabat dapur bunda gesya Kali ini bunda ingin membuat makanan khas lebaran juga ya Setelah kemarin bunda membuat ketupat, lontong, opor Kali ini untuk sahabat dapur bunda gesya yang ada di Malaysia Di daerah apa namanya Mana sih? Brunei, Darussalam Kemudian di daerah Sumatra Mungkin sudah tidak asing dengan yang namanya lemang Kalau biasanya lemang itu membuatnya susah ya bunda Harus pakai bambu, kemudian dibakar, kita putar-putar Kali ini bunda ingin membuat cara praktisnya Oke bisa dilihat ya apa saja yang bunda perlukan Ini bunda menggunakan beras ketan Ini sudah bunda rendam ya Ini bunda setengah kilo saja Karena memang keluarga kecil ya Kemudian ini santan dari satu butir kelapa Kalau banyaknya nanti bunda-bunda di rumah Bunda kasih tipsnya ya Tapi ini dari satu butir kelapa Kemudian garam Nanti bunda akan menambahkan garam Biar rasanya itu pas gitu ya Dan yang tidak ketinggalan ini daun pisang ya bunda Daun pisang ini nanti sebagai pengganti bambu Dan juga kaleng bekas Dan juga kaleng bekas Nah ini kaleng ini nanti bisa kita gunakan sebagai pengganti bambu Dan daun pisangnya sebagai alasnya Oke sahabat dapur bunda kesia Bagaimana cara membuatnya sangat-sangat simpel Oke kali ini bunda akan langsung praktekkan ya Ini bunda akan tambahkan dulu Kira-kira satu sendok teh Garam ya Kita aduk Jadi benar-benar biar gurih ya bunda Nah setelah seperti itu ya bunda Ini sekarang bunda mau potong daun ini Apa namanya daunnya Ini bunda membuat kira-kira 60 ya Oke seperti ini ya bunda Kemudian ini caranya Sebentar ini bunda ambil dulu Biar kelihatan ya Ini bunda masukkan seperti ini Nah oke Kemudian satu lagi bunda masukkan seperti ini Jadi ini apa namanya daunnya itu nanti diukur lebarnya sesuai dengan lebar Ini ya bunda kayak diameternya kalengnya oke Jadi seperti ini Nih caranya seperti ini ya Oke setelah seperti ini sekarang bunda akan puter Ini daunnya ya daunnya bunda puter seperti ini kecil dulu Ini ya bunda Sekarang bunda masukkan Nah kemudian dia akan melebar Nah seperti ini ya bunda Nah jadi nanti bawahnya bisa bunda lihat ya Bawahnya ini benar-benar rapat Oke Seperti ini ya bunda Kalau kita masih kurang yakin Bisa kita bulatin begini Nah ini pakai sumpit ya Ini akan daunnya sudah berlipat-lipat ya Jadi nanti insya Allah Enak juga ya Oke bunda ulangi sekali lagi ya Ini daunnya bunda bagi dua Ini ya bunda masukkan Ini bisa kita tekan-tekan ya Pakai Pakai sumpit Kemudian yang satu lagi Seperti ini Nah begini ya bunda Sangat simple ya bunda ya Sudah bisa sebagai pengganti bambu Oke Tidak lupa Tadi Apa namanya Beras ketannya sudah bunda rendam Dan sudah bunda cuci ya Kemudian Ini bunda-bunda di rumah Kalau memang mau menggunakan kaleng seperti ini Bisa ya Kita potong Bagian itu Waktu tempat kita untuk membuka Dan tidak lupa ya bunda Kita cuci sampai bersih Nah jadi Sudah benar-benar higienis ya bunda Oke Seperti ini Sekarang bunda mau putar lagi Kita ukur ya bunda Kita lebihkan sedikit Nah Seperti ini Kita putar lagi Daunnya Oh iya bunda lupa ya Untuk Sahabat dapur bunda Kesha Ini Yang warna hijau Ini bagian dalam ya bunda Jadi nanti lemangnya Warnanya cantik ya Oke Seperti ini Sekarang bunda Masukkan Nah Seperti ini Wah gampang sekali kan bunda Nah ini sudah selesai ya bunda Untuk tempatnya Sekarang bunda mau isi Ini kira-kira diisi Separuh Lebih sedikit Apa kurang sedikit ya Karena nanti Airnya itu Bunda akan isinya Seperti kalau kita Masak nasi ya bunda Kita masak nasi itu Pasti lebih dari Dua ruas Jadi seperti ini Jadi nanti jarak antara Beras dan santan Itu ada jaraknya Segini ya bunda Dua ruas jari ini ya bunda Oke Sekarang ini bunda Mau isi dulu Separuh Nah seperti ini ya bunda Ini bunda Masukkan berasnya Ini kira-kira Separuh ini ya bunda Dua ruas jari-kira Dua ruas jari-kira oke bunda ini setelah seperti ini ya sekarang bunda akan masukkan airnya santan ya ini bunda aduk dulu oke setelah garamnya larut ini bunda mau masukkan ya bismillah kita tunggu dulu sebentar nanti baru kita ukur pakai jari ya bunda jangan lupa jarinya nanti kita cuci dulu oke seperti ini ya bunda nah ini sekarang kita baru bisa lihat ya maksudnya mana yang sudah pas mana yang masih kurang santannya ya ya ini nanti rasanya bunda kalau ketupat lontong itu kan tawar ya bunda tapi kalau lemang itu nanti ada gurih-gurih, sensasi gurihnya itu nikmat sekali bunda ini sebenarnya ada sausnya ya bunda tapi kalau di Jawa itu biasanya kita makannya bisa menggunakan apa namanya serundeng, seperti itu ya bunda oke setelah semuanya sudah seperti ini ya bunda sekarang bisa diukur jarinya, nah ini bisa kita lihat ya, jarak kira-kira 2 ruas oke kepada perbuna kesya ini sekarang mau bunda kukus ya biar nanti harum ini bunda tambahkan daun pandan seperti ini aja ya, biar harum bunda tambahkan daun pandan di atasnya oke kita tunggu kira-kira 1 jam ya bunda ini sekarang bunda kukus dulu nah saya pada perbuna kesya ini sudah 1 jam bunda mau matikan dulu nah ini sekarang bunda mau angkat kemudian bunda mau open sebentar hmmm baunya enak sekali bunda untuk kalau bunda-bunda di rumah tahu kan kalau buat lemang itu kan memang harusnya dibakar nah ini untuk menimbulkan apa namanya bau-bau kayak dibakar seperti itu ini sekarang kita tutup daunnya yang atas seperti ini ya bunda kemudian mau bunda open sebentar jadi nanti tuh biar tidak beda jauh dengan kalau kita buat lemang yang sebenarnya ya yang pakai bambu itu ya bunda nah seperti ini oke seperti ini bunda tutup kemudian bunda mau open sebentar ya kira-kira 20 menit aja nanti kita opennya nah ini setelah bunda keluarkan tadi kemudian satunya bunda potong-potong hmmm sangat gurih pulen sekali bunda nah ini lemang dari dapur bunda kesia sudah siap terima kasih sudah mengikuti video bunda kali ini semoga bermanfaat dan tetap semangat berbagi